Umar di atas derajat Sikoh berkata dan berkata dan berkata dan Adal Qutni menyatakan Sikoh kadang-kadang menyebutkan Sikoh Sikoh, Sikoh maka ini di atas derajat Sikoh bahkan Adil Ibn Madini mengatakan Sikoh dan Ibn Sa'ad mengatakan Sikotun Ma'mun dan Yahya Ibn Sa'id Al-Qutni menyatakan Awsaq Ashadil A'mas maka dia termasuk dari Asbatun Nas kepada Al-Aqmas dan di dalam sanat ini Imam Al-Bukhari meriwayatkan Hafiz Ibn Diyad dari Al-Aqmas maka ini kelebihan dari Imam Al-Bukhari dimana di sanatnya penuh dengan rawi-rawi yang Asbatun Nas kepada buruknya maka inilah keadaan Hafiz Ibn Diyad yang mana dia lebih tinggi derajatnya dari anaknya Umar dan bahkan dia Min Asbatin Nas dari Al-Aqmas kemudian meriwayatkan dari Al-Aqmas Al-Aqmas awalan Masmu Masmu Al-Aqmas Sulaiman Sulaiman Ibn Hiram mahal ala di ta'rifuh ima wa mada mudalis wa mudalis wa kadalik huwa kama kala al-ulama ahlul kira'ah wa ahlu al-hadis jama'allahu bain al-Quran wa sunnah wa tadkur lana salahta min masyikhihi idha qala an-anah falatadur tadkur fiha halasana min hum haula al-adis sanat man hafasim na'iyah la ibrahim wa huwa ibn yazid an-naqa'i hudha udkur al-babi salahta ibrahim kama fi sanat syaqik ibn salamah wa abu salih as-as-as-as-as-as-as-as-ayyah ta'ib syaqik ibn salamah ma kunyatuh abu ha siapa kunyatuhnya abu wa'il maka al-a'ma Dari tiga gurunya Ibrahim An-Nakhoi Abu Saleh As-Saman Dan Abu Wa'il Syafiq Ibn Salamah Maka dibiarkan begitu saja Kemudian meriwetkan Al-Amas Dari Ibrahim, maka siapa Ibrahim? Ibn Yazid An-Nakhoi Imam Muhaddis di zamannya Dan telah kita lewati Kemudian disini Sanatnya Kalau di sanat kemarin dari Abidah Maka disini Dari Al-Qamah Siapa Al-Qamah disini? Al-Qamah Yang ada di Tobakoh Tabiin Seperti Al-Qamah disini ada dua Al-Qamah Ibn Qais Dan yang kedua Al-Qamah Ibn Wakos Dan disini tuh akhirnya adalah Abdullah Al-Qamah Ibn Wakos Karena Pertama Yang membedakan dengan Al-Qamah Ibn Qais Meskipun sama-sama Meriwetkan dari Ibn Mas'ud Namun Al-Qamah Ibn Wakos Dia diriwetkan oleh Muridnya Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhoi Al-Qamah Ibn Qais Dohirnya tidak diriwetkan Maka disana ini adalah Al-Qamah Ibn Wakos Al-Qamah Ibn Wakos Al-Qamah Ibn Wakos Al-Madani Al-Layzi Dan Al-Qamah Ibn Wakos Rawi yang Sikoh Disikohkan oleh Al-Nasai Dan juga Ibn Sa'ad Dan beliau Meriwetkan dari Abdillah Ibn Mas'ud Ada pun Abdullah Ibn Mas'ud Seorang Sahabi Al-Jalil Yang sudah sering kita Lewati Ada pun Maka Maka disini Membahas tentang Permasalahan Al-Isbak Bahwa Allah itu Mempunyai jari jemari Dan Isbak disini Adalah Mufrah Dari Asabi Maknanya Allah hanya Membutuhkan jari Untuk Mengumpulkan Pepohonan Dan tanaman-tanaman Dan makhluk-makhluk Dan Bumi-bumi Dan langit Hanya dengan Jarinya Maka langit bumi Dengan jari Dengan jari Langit Dengan jari Bumi dengan jari Makhluk-makhluk Dengan jari Maka ini Lebih spesifik Dari beberapa Hadis yang sebelumnya Allah itu Yagdok Yagdok As-Samawar Dari Wayad Yagwis Samawar Wayabdok Al-Arodin Allah itu Yagbir Memegang Bumi-bumi Dan melipat Langit-langit Dengan tangannya Maka disini Lebih Spesifik lagi Dengan jari Jemariknya Maka disini pun Kita mensifatkan Untuk Allah Sifat Fi'liyah Dari Jari Allah Jalla Wa'ala Untuk Melipat Bumi Dan Langit Dan Makhluk-makhluknya Dan telah Kerdahulu Pendalilannya Di dalam Hadis yang lain Diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari Abdillah Ibn Amr Ibn Ras Inna Kulu Babani Adam Kulu Habayna As-Rabi Min As-Rabi Ir-Rahman Baina Is-Bain Min As-Rabi Ir-Rahman Bahwa Hati-hati Bani Adam itu Dia itu Di antara Dua jari Allah Di antara Jari-jari Ar-Rahman Maka inilah Dari Pendalilan Sifat Jari Maka Allah itu Disifatkan Dengan Tangan Dan Tangannya Kanan Semua Yang Rojah Dan Begitupun Dengan Jari Maka Dengan Ini Selesailah Pelajaran Kita Di